Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua apa kabar Selamat datang kembali di channel youtube Atika Sari Jadi di video kali ini Aku bakal ngasih tutorial edit lagi Menggunakan aplikasi like room Yaitu filter coklat ala selebgram Nah jadi hasil editannya Itu kayak gini Oke sebelum lanjut Biar kalian gak ketinggalan sama update video terbaru dari aku Langsung aja yuk Klik tombol subscribe Karena subscribe itu beneran gratis Like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian Supaya video ini bisa bermanfaat Terbanyak orang Oke so langsung aja kita ke tutorialnya Oke yang pertama kalian masuk dulu Untuk aplikasi like roomnya Tampilannya akan seperti ini Lalu kalian pilih foto mana yang akan kalian edit Aku bakal pake foto yang ini Lanjut aja Kalian masuk pada bagian yang cahaya Pada bagian pencahayaan Kalian naikin aja di angka 0,20 Pada bagian kontras Kalian turunin di angka min 24 Pada bagian highlight Kalian turunin di angka min 56 Pada bagian bayangan Kalian naikin di angka 59 Pada bagian warna putih Kalian turunin di angka min 39 Pada bagian hitam Kalian naikin di angka 50 Nah kalau udah Kalian masuk aja pada bagian warna Pada bagian temperatur Kalian naikin di angka 24 Pada bagian corak Kalian naikin di angka 38 Pada bagian vibrance Kalian naikin di angka 6 Pada bagian kejenuhan Kalian turunin di angka min 4 Nah kalau udah Kalian masuk aja Pada bagian yang campuran warna Disini aku pake 3 warna Yaitu warna orange Warna kuning Dan warna hijau Kalian pilih aja yang warna orange Pada bagian rona Kalian turunin di angka min 10 Pada bagian kejenuhan Kalian naikin aja Di angka 10 Nah kalau udah Kalian pilih aja Yang warna kuning Pada bagian rona Disini aku turunin 100 Pada bagian kejenuhan Aku naikin di angka 10 Pada bagian luminance Aku turunin di angka min 12 Nah kalau udah Kalian pilih yang warna hijau Pada bagian rona Disini aku turunin diangka min 100 pada bagian kejenuhan aku naikin diangka 100 pada bagian luminance aku turunin di angka min 100 kalau udah kalian klik yang selesai yang diatas ya kalian masuk aja pada bagian yang efek kalian pilih yang tekstur disini aku bakal naikin diangka 20 nah tutorialnya udah selesai ini adalah before sebelum aku edit dan ini adalah afternya kalian lihat sendiri perbedaannya untuk hasilnya ini cenderung ke warna yang coklat tapi lebih soft dan tetap keren banget Oke sekian tutorial dari aku semoga video ini bisa bermanfaat sekalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan hidupin loncengnya supaya kalian enggak ketinggalan sama update video terbaru dari aku yang akan datang oke thanks for watching see you on my next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax